Pemirsa kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut di Kabupaten Pandeglang terus meningkat. Hal ini karena dampak dari musim kemarau panjang yang terjadi 3 bulan terakhir. Penyakit ISPA dapat menyerang segala usia, mulai balita hingga orang tua. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, jumlah kasus ISPA dari Januari hingga Juli 2023 terdapat 69.934 kasus. Sementara pada Agustus tercatat sebanyak 13.910 kasus. Jumlah tersebut meningkat 138 kasus dibandingkan Juli 2023 yang berjumlah 13.782 kasus. Penyebab meningkatnya angka kasus penyakit ISPA ini salah satunya adalah kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang beberapa bulan terakhir. Akibatnya sebagian masyarakat harus menggunakan air kotor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang gencar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan pangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Samsudin, menyebut, mayoritas penyakit ISPA di Kabupaten Pandeglang menyerang bayi di bawah usia 5 tahun. Maka dibutuhkan peran orang tua dalam mengawasi asupan makanan bagi sang buah hati. Maka anak-anak kan belum bisa menjaga PHBS ya, makanan, jajanan yang memang kena debu dan sebagainya belum bisa memperhatikan kesehatannya. Ini peran orang tua nanti. Peran yang perlu nih AKI tersebut. Jadi kita lebih kaya edukasinya lebih pada kepada orang tua. Agar memperhatikan jajanan-jajanan anak di musim kemarau seperti ini. Kemarau yang paling diari, tapi diari yang tidak begitu segidikan ya.